Maui batalan, jelik kelejahat majah, atas! Hei hei hei, hola Indomax, Indomagazines Nah, berita mengenai alutsista terbaru hari ini datang dari negara Turki-Turki pimpinan Bapak Resyap Taib Erdogan yang terhormat Baru-baru ini, diketahui sebuah rudal produksi lokal negara Turki telah sukses ditembakkan dari sebuah kapal perang dan berhasil mengenai sasaran tembaknya bos Dan bahkan dikatakan, uji tembak ini pun juga disaksikan langsung oleh perwakilan dari tiga negara yang salah satunya adalah Indonesia Nah, rudal seperti apakah itu? Dan mengapa ada Indonesia di situ bos? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Diketahui bahwa Presiden Erdogan baru-baru ini dengan bangganya telah memberikan selamat kepada angkatan lautnya atas keberhasilan Turki Membuat rudal antikapal produksi dalam negerinya sendiri bos Rudal ini pun dinamakan dengan nama rudal Atmaca Dimana rudal ini merupakan sebuah rudal antikapal nasional pertama milik Turki Yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan pertahanan Turki, yaitu Rocket Sun Nah, waktu uji coba, rudal ini pun ditembakkan dari sebuah kapal korvet milik Turki Yaitu kapal korvet TCG Kinaliada di Provinsi Sinop di Laut Hitam Dan hasilnya, DOR Uji tembak pun berhasil mengenai sasaran pada sebuah kapal yang tak lagi digunakan Nah, untuk jangkauannya, rudal terbaru milik Turki ini pun dikatakan memiliki jangkauan lebih dari 200 km Kemudian, kepala produsen roket yaitu Rocket Sun Murat Ikinci pun mengatakan bahwa rudal tersebut mulai beroperasi di kapal militer Turki pada akhir tahun ini Dan tak main-main Selain itu, Rocket Sun pun menyebut bahwa rudal Atmaca ini dapat berfungsi sebagai rudal anti kapal dengan tingkat serangan presisi tinggi jarak jauh darat ke darat Dapat diintegrasikan dengan kapal patroli, frigate, hingga kapal korvet Dan diharapkan dapat menggantikan rudal harpon buatan Mamarika kedepannya bos Nah, tak cuma itu, rudal asli buatan Turki ini pun juga menyediakan kemampuan pembaruan target, serangan ulang, dan kemampuan membatalkan misi melalui tautan data modern Selain itu, diwartakan juga bahwa perwakilan dari tiga negara yaitu Pakistan, Azerbaijan, dan Indonesia ternyata juga ikut hadir selama uji tembak rudal tersebut bos Karena Turki bermaksud untuk mengekspor rudal ke negara-negara ini yaitu Pakistan, Azerbaijan, dan juga Indonesia Namun tak disebutkan, rudal apakah yang dimaksud? Apakah rudal Atmaca ini ataukah rudal-rudal yang lain bos? Karena seperti yang kita ketahui bersama beberapa waktu lalu, dikutip dari jens.com Diketahui bahwa kita Indonesia dan juga negara Tunisia dikatakan tertarik untuk mengakuisisi amunisi berpemandu buatan roket Sun Turki Untuk mempersenjatai drone-drone tempur kita di masa depan bos Nah, rudal ini pun disebut dengan rudal mini MAM-L dan MAM-C Dan ini pun sama seperti yang dipasang pada drone tempur milik Turki yaitu drone Bayraktar Oke lanjut Sebenarnya rudal-rudal yang dikembangkan Turki pun tak cuma ini saja bos Karena dikatakan bahwa perusahaan rudal ini juga telah mulai mengerjakan rudal anti kapal jarak menengah Sebuah varian yang lebih kecil dari rudal Atmaca yang mampu diluncurkan dari helikopter Selain itu, ada torpedo Akiahawete atau heavyweight torpedo yang bertenaga baterai Kemudian ada keluarga rudal Hisar yang merupakan rudal Ujarak pendek hingga jarak jauh Selain itu, ada sistem pertahanan udara jarak menengah Hisar-O Sistem pertahanan udara jarak jauh Hisar-O Plus dan Hisar-U Yang kini kabar-kabarnya telah berganti nama menjadi SIPER Dan saat ini sedang dalam pengerjaan Nah, jadi bagaimana menurut kalian bos? Sebenarnya rudal apakah yang mau diekspor Turki ke Indonesia ini? Apakah rudal Atmaca tadi? Ataukah rudal MAM-L? Atau ada rudal-rudal yang lain lagi nih bos? Nah, jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex, Indomagazines Terima kasih telah menonton!